Bunga The Fed tidak menaikkan di bulan September 2023 ini, namun setelah itu dibayangi dengan government US shutdown yang baru saja berhasil dilewati oleh pemerintah Amerika dengan batal shutdown. Lalu dari The Fed tidak menaikkan suku bunga mendapatkan hal yang lucu yaitu emas dan saham terutama di Amerika mengalami penurunan yang bertolak belakang dengan kejadian sebelumnya. Dan juga informasi terakhir terkait dengan perusahaan properti yang besar terbesar di China yang mengalami gagal bayar hutang di mana banyak sekali yang memberikan hutang kepada perusahaan ini juga bukan datang dari dalam negeri China sendiri, melainkan dari luar negeri yang memberikan kekhawatiran terkait dengan krisis ekonomi global yang akan segera terjadi apabila benar-benar tidak bisa mengalami pembayaran atas hutang-hutangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Welcome back di RF Channel on Youtube, back with Ryan Filbert setiap hari Senin bersama saya RF Channel dan juga Forex IMF ingin membahas mengenai keuangan secara menyeluruh dari internasional. Dan saya informasikan lagi buat Anda yang belum mengetahui Forex IMF, Forex IMF adalah salah satu piala berjangka terdaftar dan dewasi bapak di Indonesia. Forex IMF ingin sekali memberikan edukasi di tempat yang baik dan benar dengan cara yang baik dan benar mengundang Anda untuk bila ingin bertransaksi terkait dengan Forex misalnya adalah currency trading lalu juga commodity dan index Anda bisa akses di foreximf.com sekarang juga. Dimana foreximf.com adalah salah satu piala berjangka yang resmi di Indonesia terdaftar di regulator, memiliki akreditasi A++ dari Bapak Ti dan juga memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker. Anda juga bisa mengakses grup telegram VIP daripada Forex IMF dimana Anda bisa belajar dan juga berdiskusi selain itu bisa mendapatkan strategi dan indikator yang bisa memudahkan Anda dalam menakukan trading Forex sehari-hari. Kita mulai pada kali ini. Melanjutkan minggu lalu, The Fed tidak menaikkan suku bunga dan minggu lalu kita mendapatkan satu informasi bahwa dunia memang dalam keadaan hobi berhutang dengan pecah rekor dan didominasi oleh hutang dari Amerika juga. Ketika The Fed tidak menaikkan suku bunga, secara logika dasarnya artinya harusnya seperti emas tidak mengalami kontraksi. Kontraksi dalam arti kata penurunan gitu ya. Lalu juga untuk aset-aset seperti saham mestinya juga tidak mengalami penurunan yang berarti. Namun yang menarik adalah pada saat The Fed mengumumkan tidak dinaikkan suku bunga dan menahan. Meskipun ada statement yang menarik adalah oke kami akan segera mereview kembali dan kemungkinan tahun ini akan menaikkan. Artinya semua orang melihat bahwa tinggal satu kali rapat The Fed disampai dengan tahun 2023 berakhir berarti akan naikin dong gitu ya. Dan ternyata dia mengalami penurunan. Bahkan penurunannya cukup tajam misalnya dari emas yang saya yakin bahwa banyak yang akunnya bermasalah dengan floating loss ataupun margin call pada trading forexnya dan juga trading commodity-nya diakibatkan penurunan yang cukup tajam ataupun kenaikan yang cukup tajam. Ini tergantung dari sudut pandang yang mana Anda sedang memegang posisi seperti itu. Nah mari kita coba lihat sedikit disini yang menarik adalah Nasdaq ya. Saya akan coba coret-coret sedikit bahwa ternyata sejak pengumuman ini Nasdaq mengalami gap down dan kembali mulai mengalami bounce back dengan ada beberapa data-data keuangan ekonomi Amerika yang cukup baik sebenarnya gitu ya di luar ekspektasi lah boleh dibilang. Dan ini juga terjadi misalnya pada gold spot ya. Gold spot lebih ekstrim lagi once dikabarin dia langsung turun drastis gitu. Jadi disini terlihat bahwa menjadi sarana yang disebut resisten disini karena tidak mampu melewati pergerakan harga sebelumnya daripada emas. Jadi kalau di dunia bisa disebut sebagai gold spot ataupun bisa disebut sebagai XAU gitu ya. XAU cross dengan US dollar seperti itu. Nah mari kita flashback dulu di bulan Juli the Fed menaikkan suku bunga dan market lainnya terkoreksi tajam. Ini adalah data yang kemarin ini adalah data yang sebelumnya adalah ketika diumumkan seperti ini kondisinya mengalami kenaikan dan bertahan sampai dengan suku bunga pada saat video ini dibuat. Yang menarik adalah disini turun dan disini juga turun. Sehingga kalau kita mengikuti besaran penurunan ini maka penurunannya ini ya belum selesai gitu. Tapi tajamnya yang menarik ya ini adalah sloping down kalau ini adalah benar-benar extremely down gitu ya. Jadi disini membuat sebuah pertanyaan besar dari banyak sekali teman-teman yang hubungi saya di WhatsApp saya. Kalau belum punya WhatsApp saya bisa cek di kolom deskripsi ataupun komen dan juga direct message di Instagram. yang bertanya gitu kok kenapa ya dinaikin sama nggak dinaikin kok sama aja sama-sama turun untuk emas maupun seperti Nasdaq. Apa yang terjadi? Ini menjadi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa berita ataupun informasi mengenai kebijakan moneter dan fiskal itu hanya salah satu dari sekian banyak parameter yang mempengaruhi pergerakan dari setiap instrumen. Jadi bukan duduk hanya pada satu hal. Jadi kalau misalnya kita bilangnya adalah oke suku bunga de fat ya tidak dinaikkan maka harga saham akan naik. Itu baru satu parameter. Kenapa? Karena parameter-parameter lainnya juga harus diperhatikan. Pertama yang kita perlu perhatikan juga bagaimana kenaikan dari tren sebelumnya. Karena dari kenaikan tren sebelumnya ketika diumumkan justru dijadikan sebagai sarana taking profit bagi pelaku pasar yang memiliki outlook yang lebih jauh dan lebih kuat. Sehingga itu baru satu ya baru dua gitu ya dari outlooknya sendiri dari tren sebelumnya. Yang kedua adalah dari pengumuman terakhirnya. Belum lagi dari data-data lainnya. Belum lagi juga dari kondisi perekonomian negara lainnya. Misalnya kalau kita dari US dollar dengan euro. Berarti kan ada dua hal yang dipertimbangkan. Berarti bukan hanya satu yaitu adalah kebijakan moneter dan fiskal yang datang dari Amerika itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang anggapannya apa ya? Anggapannya itu anggap kita punya mungkin tujuh keran. Kalau dalam saham itu ada tujuh keran. Dari tujuh keran ini sebenarnya keran mana yang akan dibuka yang memberikan kontribusi lebih banyak untuk mengisi. Sebuah wadah di bawahnya. Dan salah satu dari tujuh keran itu adalah ya suku bunga itu sendiri gitu. Kalau company ya biasanya kita bicara mengenai inovasi, revenue gitu ya. Lalu juga berbicara mengenai institutional ownership. Di bagian-bagian itulah yang akhirnya memberikan satu kesimpulan masing-masing. Direfleksikan dengan harganya naik atau turun. Kira-kira kan seperti itu. Jadi ya ini juga menjadi sesuatu yang memberikan informasi kembali bahwa tidak bisa serta-merta kita confidence dengan satu data. Dan akhirnya kita menganggap bahwa ini adalah suatu keputusan mutlak. Karena ekonomi selalu saya katakan adalah ekonomi bukan suatu ilmu pasti. Di mana semuanya pakai angka. Sehingga orang mengira bahwa ini bisa dipastikan gitu. Seperti matematika murni seperti itu ya. Nah ini juga sama dari Nasdaq ya. Nasdaq malah lebih seru lagi. Di sini juga mengalami gap down dan di sini juga mengalami gap down. Dan untuk prosesnya yang menarik adalah gap down yang menjadi resisten. Dan ini berarti pada posisi per saya buat video dari Senin. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Bahwa gap down yang sebelumnya ternyata tidak bisa dilewati oleh ketinggian harga selanjutnya. Apakah gap down yang terjadi di sini akan menjadi suatu rooftopnya sehingga akan membuat decline seperti ini. Karena suka atau tidak akan terlihat bahwa ini bukannya lurus tapi ini akan mengalami penurunan. Jadi kalau memang ternyata gap down ini dengan gap down ini masih menjadi tahanan. Ya berarti ini akan membuat trendnya akan turun. Dan artinya kalau perekonomian memburuk ditambah dengan gonjang-ganjing US government shutdown. Menjadi suatu skenario yang lebih lengkap bahwa ada potensi berkelanjutan yang mungkin membahayakan dari perekonomian Amerika itu sendiri. Seperti itu ya. Ini berita selanjutnya adalah mengenai US government shutdown again. Kenapa disebut again. Ya meskipun tanggal 26 September kemarin akhirnya mengambil langkah untuk bisa melanjutkan. Dan juga Joe Biden juga langsung menanda tangan nih bahwa 45 hari ke depan napasnya masih ada. Namun tetap saja kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa dalam masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya termasuk Donald Trump dan Barack Obama. US government shutdown sudah terjadi berkali-kali. Dan periode yang terlama itu terjadi dari Desember 2018 Januari 2019 yang berlangsung selama 35 hari. Maka ada saja fasilitas-fasilitas pemerintah yang tidak beroperasi. Dan tentunya ini juga berdampak dengan dirumahkannya karyawan sementara. Dan membuat roda perekonomian akan terhambat. Dari situ kita bisa melihat ya akan ada spending power yang melemah. Dan juga terancam akibat apa. Sebenarnya ini adalah dampak secara beruntun dan terus-menerus terkait dengan US government shutdown. Hutang, inflasi, kenaikan suku bunga dan lain sebagainya itu bergabung menjadi satu. Seperti itu. Jadi untungnya ini masih mengalami kenaikan lah. Boleh dianggap seperti itu. Tapi kalau misalnya ada bukan kenaikan ya. Tapi adalah satu sesuatu usulan yang akhirnya membuat US government shutdown batal 45 hari lagi baru mikir lagi gitu. Tapi ya hidup seperti ini juga gak akan menenangkan. Artinya kita akan mendapatkan suatu gejolak dalam pricing harga yang ada di sekitar kita ini. Ini akan berkejolak menjelang menuju 45 hari tersebut gitu. Nah satu hal yang memang menjadi menarik disini. Yaitu US 6 miliar US dollar untuk perang Ukraina. Jadi disini secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa Amerika terus-menerus membantu Ukraina untuk bertahan dari gempuran Rusia. Seperti itu. Ya menurut saya juga lucu juga ya. Dengan ini kita juga perlu berpikir dengan menarik untuk diri kita. Kalau kita tidak bisa menyelamatkan negara, tidaknya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Lah lagi susah aja mau ngebantu pihak lain yang susah gitu kan ya. Artinya bagus kah? Ya saya gak tau. Tapi dalam konsep penerbangan, keselamatan penerbangan itu. Pakaikan masker ke diri sendiri baru pakaikan masker termasuk anak di sekitar kita pun. Orang lain mau kita bantu belakangan. Jadi selamatkan diri sendiri dulu baru bisa membantu orang lain. Disini dalam kondisi US yang agak kritis. Tetap saja dia membantu perang Ukraina. Yang mana kita tahu bahwa perang ini bukan sesuatu yang baik gitu ya. Dan bukan artinya dengan tidak dibantu membuat Ukraina juga menjadi kalah dan juga akhirnya memenangkan Rusia. Itu juga saya gak ngerti gitu. Tapi ini menarik disini bahwa ternyata lumayan alokasinya adalah 6 miliar dengan perang. Ya membantu bencana bukan sesuatu hal yang salah. Tapi kalau perang dibantu 6 miliar di kalah tidak punya duit menjadi suatu pertanyaan yang menarik juga gitu. Nah dari Amerika kita pergi ke negara Cina. Di mana Evergrande ini juga memberikan dampak pada property outlook. Dan lagi-lagi kemarin berhasil melewati chapter 15 dengan cara melakukan skema restrukturisasi. Di mana restrukturisasi yang terjadi ini telah berupaya mendapatkan persenjuan kreditur untuk merestrukturisasi utang luar negerinya. Prosesnya pada minggu lalu menjadi rumit karena Evergrande mengatakan tidak dapat menerbitkan utang baru karena penyelidikan terhadap unit utamanya di Cina. Jadi disini membuat para krediturnya jadi tidak happy karena sudah tidak bisa bayar. Juga tidak bisa menerbitkan restrukturisasi karena dikatakan ada masalah di negeri Cina sendiri. Dan juga sebenarnya bukan ini ada satu yang terlewat yaitu pada saat 2 atau minggu lalu bosnya Evergrande itu masuk dalam pengawasan kepolisian di Cina karena dianggap memiliki skandal kriminal. Ya sesuatu yang hutangnya besar sekali memang kadang-kadang perlu pertanyaan apakah benar bahwa memang aspek tata kelolanya sudah cukup baik atau justru malah terjadi kebocoran-kebocoran. Ya gini bisnis itu ada bisnis risk dijalankan dengan sebaik-baiknya saja itu bisa terjadi kerugian. Oke tapi yang dikhawatirkan adalah bukan terjadinya bisnis risk tapi terjadilah bisnis fraud. Penipuan bisnis itu ya misalnya terjadi side streaming yaitu ketika bisnis dijalankan seolah-olah dananya dipakai untuk A tapi terjadinya untuk keperluan pribadi. Nah ini yang memang paling dikhawatirkan dalam ketika terjadinya kerugian. Kadang ketika terjadinya keuntungan ini nggak begitu peduli kenapa karena ya untung ya sudah masih bisa jalan. Tapi kondisi yang jelek akan menjadi tambah parah ketika terjadinya bisnis fraud seperti itu. Jadi ini sudah ke arah sana. Jadi kalau dari saya property outlook setuju dengan yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki di Singapura yang pada beberapa waktu yang lalu bahwa outlook property ini masih cukup struggling di dalam beberapa waktu ke depan. diakibatkan karena apa ya diakibatkan karena adanya kenaikan-kenaikan yang sangat masif sejak daripada krisis yang terjadi 2008 sehingga akan banyak berbahaya dalam sektor property di luar daripada Amerika sendiri. Kenapa? Amerika 2008 sudah kehajar property-nya. Nah yang di negara lain ini belum. Sehingga ya mungkin saja akan meng-copy paste kejadian-kejadian spekulatif yang akhirnya merugikan banyak pihak ya. Kenaikan harga saham Evergrande dan juga property-property di dunia ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian khusus juga. Ingat, sesuatu yang naik dengan kencang juga akan ada kemungkinan potensi untuk jatuh kencang juga. Karena manjatnya terlalu tinggi. Jadi kita harus bisa cermat dalam melihat portfolio kita sehari-hari dan juga pentingnya melakukan diversifikasi. So, kesimpulan apa pada saat ini? Kesimpulannya kalau dari saya perlu berhati-hati setiap ada due date 45 hari yang tadi yang saya kemukakan. Ada pengumuman daripada the fact. Dan juga setiap menujunya juga menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, kita sikapi dengan disiplin. Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi US Dollar tetap menjadi sesuatu yang agak fragile pada saat ini. Better mengambil posisi lawannya. Tinggal kita lihat seberapa kuat lawannya. Kalau misalnya kita melihat Euro, bagaimana kita melihat Euro apakah lebih kuat kondisi posisi tawar-menawarnya dibandingkan dengan US. Itu jadi sesuatu yang perlu kita analisa secara subjektif bagi diri kita pribadi masing-masing seperti itu. Nah, yang lain daripada itu juga mencari negara-negara lain yang juga cukup kuat secara perekonomian. Sehingga kalau kita mau melakukan kursnya di tradingkan, maka kita tahu posisinya adalah ya ini adalah kecenderungan melemah, ini adalah kecenderungan yang menguat. Kita bisa lihat. Dan juga bedakan posisi Anda dalam memandang atau menganalisa terkait dengan trading dan investing. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita sikapi dalam posisi kita sehari-hari agar kita tidak salah dalam memposisikan role kita sebagai seorang investor atau menjadi seorang trader. Semoga selalu bermanfaat untuk sharing kali ini. Dari saya Ryan Filbert. Jangan lupa setiap Senin ada video-video yang menarik terkait dengan International Outlook dan juga setiap hari Selasa. Saya undang Anda untuk join di dalam live. Kita ngobrol sama-sama, kita sharing sama-sama terkait dengan all instrument yang mungkin bisa saya sharingkan. Dan Anda mungkin masih bingung mau bertanya, saya undang di live setiap hari Selasa jam 8 malam. Dari saya Ryan Filbert dan juga RF Channel serta ForexCMF mengucapkan selamat untuk bisa terus belajar. Dan mengundang Anda untuk bisa join ke dalam grup Telegram VIP ForexCMF. Di mana ForexCMF adalah salah satu piala berjangka terdaftar dan dihati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Salam versiasi untuk Indonesia.